Dia kalau bukan anak Nggak nyampe, bener Ntar kalau dia mati kita tendang aja Masuk kubur, kenapa? Karena sholat jenazah itu Isinya doa Takbir ketiga bunyinya apa? Lama firlahu arham hu Kita bukan anaknya, ngapain baca begitu Ini seorang imam Seorang imam Namanya Ibn Nasr, saya ingat saya Di zamannya ada Ulamaknya Bilang azab kubur Nggak ada Nama kelompoknya disebut Apa nama kelompoknya? Kalau sekarang disebut Neoliberal, liberal, gaya baru Ada tuh sekarang tuh Di Jakarta banyak Modal Quran Terjemahan Terus Matilah orang ini Kelompok mutazilah ini mati Tidak ada satupun Ulama ahli sunnah Datang menyolatkannya Kecuali imam Ibn Nasr Datang dia Masuk Bingunglah semua orang Di kota Baghdad Kenapa ahli hadis Ahli sunnah Mau datang menyolatkannya Maka disidangkan dia Maka disidanglah imam ini Setelah dia keluar Dipanggil oleh Para masyaih Para kiai di Baghdad Hei Ente Rito kepada ahli bidang Enggak Terus Kenapa datang ke sana? Senyum dia Kalian itu Su'uzonnya tinggi Nah ini kadang-kadang Orang suka baca kitab Su'uzonnya tinggi kadang Ya Benar Baru bisa baca kitab beberapa Su'uzonnya sama orang Orang ini gak pinter Gak ahli Baru juga coba khatam Berapa kitab Ini imam Udah khatam banyak kitab Dia kemudian bilang Tahu gak kalian saya ngapain disona Gak ada yang kasap sih Ngomong begitu Saya datang kepada orang Mu'tazilah yang ingkar Ke azab kubur itu Bukan mau sholat Tapi saya ngomong Kepada dia Jadi dia punya ilmu Bisa ngomong Ngomong orang mati Percaya gak tuh? Apa kata dia? Munkiral Azab Ya Munkiral Azab 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 Eh Mati Lu ente kan gak percaya Azab kubur Rasain Abis ini Dia ngomong begitu Bukan dia takbir-takbir Bukan Abis itu dia pergi Jadi Allah itu Kilim Umar-umar Setiap masa